Dubai merupakan salah satu dari tujuh emirat yang membentuk negara Uni Emirat Arab, terdiri dari Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, UMM Al-Qua'in, Ras Al-Haimah, dan Fujairah. Setiap emirat memiliki otonomi pemerintahan mereka sendiri, tetapi mereka bersatu di bawah satu bendera nasional dan satu pemerintah federal. Dubai adalah salah satu dari emirat terpadat dan paling maju di Uni Emirat Arab, dengan ekonomi yang berkembang pesat dan tempat wisata populer di seluruh dunia. Bagaimana cara orang Dubai menjalani hidup, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa kebiasaan mereka? Kota Dubai terletak di sepanjang pantai Tenggara Jasirah Arab dan di selatan Teluk Persia, kota Madia Dubai disebut kota Dubai untuk membedakannya dari Emirat Dubai. Dubai adalah salah satu tujuan pariwisata paling populer di dunia, kota ini memiliki hotel bintang lima terbanyak kedua di dunia, dan bangunan tertinggi di dunia. Harga tiket Jakarta-Dubai adalah sekitar Rp3.500.000 untuk sekali jalan, menempuh jarak 7.013 km, ditempuh dalam waktu 7 jam 55 menit non-stop. Menurut data yang diterbitkan oleh Departemen Pembangunan Ekonomi Dubai, pendapatan per kapita penduduk Dubai pada tahun 2021 diperkirakan sekitar Rp723 juta per tahun. Sesuai dengan aturan dari pihak imigrasi Uni Emirat Arab, warga negara Indonesia wajib memiliki visa untuk memasuki Dubai. Biaya hidup tinggal di Dubai per bulan mencapai Rp13,5 juta per bulan untuk satu orang, tanpa biaya sewa tempat tinggal. Gaji TKI di Dubai berkisar antara Rp4 juta hingga Rp16 juta per bulan. Dubai kreik adalah sebuah sungai air asin, sungai ini memanjang ke daratan hingga Al Ain, dan membelah kota menjadi dua bagian utama. Dubai dikenal sebagai pintu gerbang ke timur tengah dan Afrika, ekonominya tumbuh dua kali lipat dan memiliki bandara domestik dan internasional tersibuk di dunia, menangani hampir 90 juta penumpang pada tahun 2019. Jumlah penduduk Dubai adalah 3.300.000 jiwa, yang dua per tiga populasinya adalah laki-laki. Dubai memiliki aturan yang ketat dalam hal pengemis dan kerja paksa, mengemis di jalan-jalan atau tempat umum adalah ilegal, dan dapat dikenakan denda sebesar Rp20 juta atau penahanan bagi pelanggarnya. Terdapat sekitar 3.500.000 orang India yang tinggal di Uni Emirat Arab, yang berarti bahwa populasi orang India ada lebih dari 27% dari total populasi Uni Emirat Arab sendiri. Bahasa resmi Dubai adalah bahasa Arab, tetapi bahasa Inggris juga banyak digunakan di Dubai. Tingkat kejahatan di Dubai sangat sedikit, yaitu hampir 0%, tidak ada toleransi untuk kejahatan, karena itu tidak heran jika Dubai menjadi salah satu tempat teraman di dunia. Di Dubai, akhir pekan jatuh pada hari Jumat dan Sabtu, hari kerja di Dubai dimulai pada hari Minggu dan berakhir pada Kamis, namun beberapa sektor dan industri tertentu dapat memiliki jadwal kerja yang berbeda-beda. Dubai adalah kota dengan pertumbuhan penduduk tercepat di dunia, sejak tahun 1960, Dubai telah menjadi tujuan migrasi yang populer bagi orang-orang dari berbagai negara, terutama untuk mencari pekerjaan dan kesempatan bisnis. Jumlah penduduk Dubai dari sekitar 60 ribu orang menjadi lebih dari 3,3 juta orang pada tahun 2023, hal ini menimbulkan banyak tantangan, termasuk menyediakan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan yang memadai, dan akses air tawar. Di Dubai, minuman beralkohol tersedia bagi warga non-muslim yang berusia di atas 21 tahun, pengunjung yang datang ke Dubai diharuskan memiliki lisensi minuman alkohol, dan membelinya di toko yang sudah diatur. Lisensi tersebut dapat diperoleh dengan menyertakan salinan paspor dan visa, serta membayar biaya administrasi. Uni Emirat Arab memiliki sejumlah klub dan bar yang menyajikan alkohol, pengunjung harus berhati-hati untuk tidak minum alkohol di depan umum, seperti di pantai, dan saat berjalan di jalan. Jika Anda mengunjungi Dubai, jangan merokok di tempat-tempat umum seperti restoran, pusat perbelanjaan, di transportasi umum, pantai dan taman, tetapi merokoklah di area terbuka yang ditunjuk seperti ruang merokok di hotel dan bar, serta jangan membuang puntung rokok sembarangan. Wanita harus menghindari mengenakan gaun dengan garis leher yang terlalu terbuka. Jangan mengonsumsi atau membawa obat-obatan terlarang selama di Dubai. Jangan memotret wanita atau penduduk lokal tanpa izin. Jangan menatap wanita lokal dalam waktu lama. Berciuman di tempat umum bisa berujung pada hukuman penjara bagi pasangan, kebijakan tersebut berlaku di semua tempat umum di kota, bahkan di bar dan klub. Dubai juga tidak menyukai tindakan memeluk teman atau kenalan, jika kenalan tersebut lawan jenis. Jangan menunjukkan rasa tidak hormat kepada siapapun saat bepergian ke Dubai, jika Anda tidak menyukai atau membenci hukum, politik, tradisi, adat istiadat, atau budaya Dubai, sebaiknya simpan pandanganmu hanya untuk diri sendiri. Jika mengunjungi Dubai, jangan tergoda jika seseorang menawarkan Anda jam tangan kartir atau tas channel dengan harga murah, Anda hanya perlu mengabaikan penjual seperti itu dan berjalan lurus, sebab Anda bisa mendapat masalah besar jika ketahuan saat berbelanja di salah satu gerai ilegal di Dubai. Adalah ilegal untuk mengimpor daging babi dari negara lain ke Uni Emirat Arab. Jangan pergi ke Dubai dan menginap di hotel jika Anda berusia di bawah 18 tahun, Anda harus ditemani oleh orang dewasa saat menginap di hotel di sana. Hindari tatapan kasar dari penduduk setempat. Jangan menggunakan tangan kiri ketika sedang berkenalan dengan seseorang, membuka pintu, atau saat membayar makanan. Jika berkunjung ke Dubai Anda dapat menemukan beberapa restoran Indonesia yang cukup populer adalah Cafe Betawi, berlokasi di Karama, restoran ini sudah berdiri sejak tahun 2007 dan pemiliknya adalah orang Indonesia asli. Dubai adalah kota multikultural yang memiliki beragam makanan dari berbagai belahan dunia, seperti sawarma, makanan yang terbuat dari daging yang dipanggang dan diiris tipis-tipis, lalu diolah dengan rempah-rempah, sayuran, dan saus. Falafel, makanan vegetarian yang terbuat dari kacang-kacangan yang digoreng hingga kecoklatan, dan hummus, makanan yang terbuat dari kacang-kacangan yang dihaluskan dan dicampur dengan minyak zaitun, tahini, bawang putih, dan jus lemon. Bagi Anda pecinta kopi jangan lupa untuk mencicipi kopi khas Arab, yang disajikan dengan cara khusus, biasanya dihidangkan bersama kurma atau coklat. Minyak pertama kali ditemukan di Dubai pada tahun 1966 oleh sebuah perusahaan minyak asal Amerika Serikat yang bernama Occidental Petroleum. Pada saat itu, Dubai masih merupakan sebuah negara kecil yang sangat bergantung pada ekonomi perikanan dan perdagangan. Tetapi penemuan minyak ini telah mengubah keadaan ekonomi Dubai secara drastis. Dalam waktu yang singkat, Dubai menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia, dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dubai memproduksi hampir 84 ribu barel minyak mentah per hari, tetapi Dubai tidak sepenuhnya bergantung dari minyak. Ada lebih dari 90 persen aktivitas bisnis Dubai berasal dari sektor lain, seperti logistik, jasa keuangan, real estate, konstruksi dan manufaktur. Merupakan sektor terbesar dari ekonomi Dubai adalah perdagangan dan pariwisata, sektor bisnis dan keuangan menyumbang lebih dari 27 persen, dan transportasi menyumbang hampir 14 persen. Simbol kekayaan seseorang di Dubai justru bukan emas, tetapi memelihara hewan-hewan buah seperti cetah, harimau atau bahkan singa sebagai simbol ketajiran mereka. Jika Anda adalah penduduk Dubai, Anda bisa mendapatkan gaji 100 persen tanpa dikenakan pajak penghasilan. Dubai membolehkan kepemilikan asing mencapai 55,5 persen, bebas pajak dan pembebasan hak milik tanah dan bangunan. Memberikan efisiensi pajak melalui garansi pembebasan pajak pendapatan dan laba korporasi selama 40 tahun bagi perusahaan. Dubai memberikan internet gratis, dan 100 persen kepemilikan tanpa pajak untuk perusahaan informasi dan teknologi serta media untuk membangun pabrik. Hasilnya, banyak sekali perusahaan yang merelokasi pabriknya ke Dubai. Dubai salah satu bagian dari Uni Emirat Arab yang melarang penggunaan WhatsApp di wilayahnya. Gedung tertinggi di Dubai dan di dunia saat ini adalah Burj Khalifa, terletak di pusat kota Dubai, yang telah memecahkan rekor sebagai gedung tertinggi di dunia. Memiliki tinggi 828 meter, 163 lantai, 24.000 jendela, menghabiskan sekitar 330.000 kubik beton, dan 22 juta jam kerja untuk membangunnya. Di Dubai Anda dapat menginap di hotel tertinggi di dunia, yaitu De Gevora Hotel yang memiliki ketinggian sekitar 356 meter, 75 lantai, dengan 528 kamar. Di sini Anda dapat mengunjungi pusat perbelanjaan terbesar di dunia, yaitu De Dubai Mall, memiliki luas 1,1 juta meter persegi, atau setara dengan 200 lapangan sepak bola, dan di sini terdapat lebih dari 1200 toko, restoran, dan atraksi hiburan. Dan dikunjungi lebih dari 80 juta pengunjung setiap tahunnya. De Palme Jumeirah merupakan pulau buatan terbesar di dunia yang berbentuk pohon palem dengan sebuah batang, sebuah mahkota dengan 17 daung, dan sebuah pulau berbentuk sabit yang mengelilingnya. Pulau ini memiliki luas 5 km x 5 km, dan total luas areanya lebih besar daripada 800 lapangan sepak bola. Air mancur terbesar di Dubai dan terbesar di dunia adalah The Dubai Fountain. Di sini Anda dapat menyaksikan pertunjukan air mancur menari dan cahaya yang spektakuler setiap hari. Air mancur sepanjang 275 meter yang menakjubkan ini dapat menyemprotkan 83.000 liter air dan menyemburkan semburan air pada ketinggian 152 meter, atau setinggi bangunan 50 lantai. Dubai Museum adalah museum yang menampilkan sejarah dan kebudayaan Dubai, terletak di sebuah benteng kuno. Ski Dubai adalah tempat bermain ski dalam ruangan terbesar di dunia, di sini Anda bisa melakukan kegiatan ski dan snowboarding di tengah gurun. Dubai Marina adalah pelabuhan alami dengan kapal pesiar dan restoran, di sini Anda dapat menikmati pemandangan laut yang indah. Tempat lain yang wajib Anda kunjungi adalah Jumeirah Beach, pantai yang indah dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Bagi Anda pecinta musik, opera dan teater, Dubai Opera dengan desain arsitektur yang modern adalah tempat yang harus Anda kunjungi. Bagi Anda umat muslim yang ingin hiburan ke Dubai jangan lupa untuk menyempatkan berkunjung ke Masjid Jumeirah. Wilwadi Water Park, merupakan taman air publik yang berada di Dubai, tepatnya berada di sebelah Burj Al Arab dan Jumeirah Beach Hotel, di sini Anda bisa menikmati berbagai macam aktivitas hiburan seperti berseluncur dan bermain air sesuka Anda. Selain itu, untuk anak-anak bisa menjelajah hitaman bermain raksasa dengan seluncuran yang mengasihkan dan ember raksasa yang siap menumpahkan air. Dubai Metro adalah jaringan kereta cepat yang melayani kota Dubai, merupakan sistem transportasi tanpa pengemudi yang sepenuhnya otomatis. Dubai memiliki rencana ambisius untuk merevolusi sektor transportasinya dengan memperkenalkan taksi terbang, kendaraan tanpa pengemudi dan terowongan magnet Dubai, yang dikenal juga sebagai Hyperloop. Terowongan ini menggunakan teknologi magnet dan vakum, menghubungkan kota Dubai dengan kota-kota di sekitarnya seperti Abu Dhabi, yang dapat ditempuh dengan waktu 12 menit, yang jika ditempuh dengan mobil memakan waktu sekitar 2 jam. Dubai mau bangun gedung kantor dengan printer 3D, teknologi ini dimanfaatkan pemerintah untuk memangkas biaya tenaga kerja sekitar 50-80%, serta menghemat waktu pembangunan sekitar 70%. Bukan hanya bangunan, pemerintah juga berencana membuat furnitur interior dan komponen strukturalnya dengan mesin cetak 3D. Proyek ini terealisiasi berkat kerjasama antara pemerintah Dubai dan Winsun, perusahaan China yang telah merintis pemanfaatan printer 3D untuk membangun rumah. Dubai ingin mengubah kotanya menjadi kota yang paling hemat energi dan berkelanjutan di dunia, untuk melakukannya Dubai meluncurkan strategi energi 2050 pada tahun 2017, yaitu mengurangi konsumsi energi sebanyak 30% dan meningkatkan porsi energi tenaga surya hingga 75%, mengefisiensi konsumsi energi di gedung-gedung dan sistem transportasi, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai nol emisi karbon pada tahun 2050. Rumah Sakit Dubai berpartisipasi dalam proyek Genom Manusia untuk pengembangan obat-obatan dan terapi genetik, diagnostik medis, dan riset tentang evolusi manusia dan spesies lainnya. Apakah Anda pernah mengunjungi negara ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Dubai. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.